Intro Petugas Dinas Perhubungan Kota Kediri dan Sat Lantas Polres Kediri Kota melakukan penindakan terhadap bus yang ketahuan nyelonong masuk jalur tengah Kota Kediri pada Rabu 19 April 2023. Bus yang kena penindakan ini adalah armada bus PO Bagong Nopol N7153UH dari Surabaya Tujuan Tulung Agung. Bus ini nekat melewati Jalan Pemuda, Jalan Joyoboyo, dan Jalan Kilisuci yang merupakan jalur padat di tengah Kota Kediri. Sedangkan rute angkutan bus umum mestinya harus melewati Jalan Diponegoro, Jalan Tegu Umar, Jalan Imam Bonjol, Jalan Ahmad Yani, Jalan Legend Suprapto, Jalan DI Panjaitan, Jalan Super Semar, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Akibat aksi nyelonong bus PO Bagong, sempat terjadi kemacetan di ujung utara perempatan Jalan Pemuda yang sedang padat arus lalu lintasnya. Sopir bus mengetahui aksinya ke pergok petugas hendak berjalan mundur saat arus lalu lintas di tengah perempatan jalan sedang ramai. Namun seorang petugas dari Dinas Perhubungan Kota Kediri kemudian naik ke dalam bus untuk melakukan tindakan pelanggaran. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di Kota Kediri memang sangat padat menyusul meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di jalan. Salah satu penyebabnya jembatan bandar ngalim di barat alun-alun Kota Kediri saat ini masih dalam pembangunan sehingga ada rekayasa lalu lintas di jalan timur Sungai Berantas. Subarno salah satu warga menyebutkan seringkali bus angkutan umum yang nyelonong melewati jalur di tengah Kota Kediri untuk jalan pintas. Tidak hanya saat malam hari, siang hari juga banyak bus yang melewati jalur tengah kota menghindari rute memutar. Subarno memberikan apresiasi kepada petugas yang bertindak tegas terhadap bus angkutan umum yang nyelonong masuk jalur tengah Kota Kediri.